Baik, kita masuk ke pembahasan kedua yaitu screening fitokimia Screening, men-screen Jadi mengenali dulu siapa orang-orang atau bahan-bahan atau kelompok senyawa yang ada dalam sampel kita Ini gambaran umumnya seperti ini Kalau teman-teman nanti ada perhatian Insya Allah ini Nggak usah dijelasin, Insya Allah sudah paham tata caranya Intinya sederhana Gambarnya teman-teman lihat dari sini Yang paling kiri, nomor satu Teman-teman punya suatu sampel Kemudian sampel tersebut teman-teman Murnikan secara sederhana Artinya ekstrak ini dimasukkan ke dalam jauhan Dan kemudian nanti dikeringkan Sehingga dia menjadi kering seperti ini Dengan catatan, hal ini bisa dilakukan Jika senyawa yang teman-teman kendaki Jika diketahui Itu termostabil Atau tahan terhadap pemalasan Kalau tidak, mungkin nanti perlu Metode lain Nah itu teman-teman bisa tanyakan ke pembimbing Kalau nanti teman-teman ada ini Menda sekripsi di bidang ini Pada umumnya Cara yang sederhana ini Hanya ingin mengetahui Kalau senyawanya saja Sudah dikeringkan ya, nomor dua Kemudian teman-teman Rekonstitusi dengan pelarut yang sesuai Biasanya contohnya disini ada Metanol atau lain-lain Tergantung dari Metode yang telah Divalidasi oleh Para peneliti sebelumnya Direkonstitusi Disini nanti kita Berikan lagi Pelarut yang kita kandungi Yang sesuai Kemudian Kita Taruh di tabung reaksi ya Nah kita berikan Reaksi nanti Ini ada reaksi A, B, C Nanti teman-teman bisa Lihat di Rangkuman Atau di Video ya Ada reaksi dari Gendor Dan sebagainya Yang akan memberikan Hasil yang berbeda-beda Terhadap Apa yang teman-teman Ingin cari Contohnya di uji Alkalet ini Nanti bisa dilihat juga Di video ini ya Nanti Biar ada gambaran Nah Yang nomor satu ini Kontrol Yang dua ini Yang diberi perlakuan Apa namanya Diberi reagen Misalkan Drogen Ralfa ya Maka dia Ketika diberikan Reagen tersebut Ya Dia akan memberikan Warna merah Yang kanan ini Yang ini sampel Yang ini Yang telah diberikan Reagen Maka ketika terjadi Perubahan warna Di situ kita bisa Lihat Oh kira-kira ini Alkaluit Terhadap Yang pertama adalah Pereaksinya Ini ya Pereaksi Yang kedua adalah Hasilnya Yang ini Apakah dia akan memberikan Warna merah Apakah dia akan memberikan Warna Bukan merah Di sini Itu Hasilnya seperti apa Dan ini nanti Akan menandakan bahwa Oh Bener nih Kalau ada warna merah Kita makan Drogen Ralfa Maka di sampel kita Ada Ada kandungan Alkaluitnya Dan tidak hanya Perubahan Warna Seperti ini Ada juga reaksi-reaksi Yang menggunakan Konsep bahwa Dia akan Terjadi pengendapan Jadi banyak Sebetulnya ada banyak Untuk Daftar-daftar reaksi Yang ada Teman-teman bisa Lihat Sebetulnya Di teks dulu Banyak Di sini Jadi Reagen-reagen ini Sudah diproduksi Sedemikian rupa Dari hasil penelitian Yang menandakan bahwa Mereka telah melakukan Validasi Metode yang Bisa digunakan Untuk Men-screening Senyawa-senyawa Dalam tanaman Contohnya Untuk mencari alkaloid Ini ya Nah Tadi menggunakan Tes dragendor Ya Reagen-regen Menggunakan ini Dragendor Wagner Dan Mayer Dan sebagainya Nah Hasilnya adalah Nah ini Sebetulnya Ini digabung Jadi satu ya Tapi nanti Ketika Teman-teman Mencari itu Dragendor Sendiri hasilnya Apa Wagner Hasilnya apa Mayer Hasilnya apa Ini contoh Flavonoid Ketika Sambil teman-teman Ketika Sambil teman-teman Kira-kira Di dalam Sambil saya Mengandung Amonia Enggak sih Maka Kita berikan 1% NH3 Maka Hasil Eh Kok Amonia Maaf Flavonoid Astagfirullah Ini Ini Ya maaf Saya kurang fokus Ya Flavonoid Maka Menggunakan 1% Amonia Ya hasilnya Adalah Kuning Ketika memberikan Warna kuning Kemungkinan Terdapat Flavonoid Di dalam Sambil teman-teman Ya nanti Juga perlu Dilakukan Analisis Lebih lanjut Karena Karena ini Kita hanya Screening Dulu Oh kira-kira Mengarahnya Kemana Teman-teman Lakukan seluruh Tes ini Misalnya Seluruh Tes ini Dilakukan Ternyata Hasil Teman-teman Mengandung Saponin Anin Terus kemudian Senyal Fenolik Terus Terpenoid Terus Hasil Ini Tidak 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 Protein Tidak 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 Maka Teman-teman Bisa Lakukan Analisis Lebih lanjut Nantinya Untuk Fokus Di Analisis Mengenai Yang Ini Tanin Nah nanti Identifikasinya Seperti apa Fenolik Dan Saponin Itu Identifikasi Lebih lanjutnya Seperti apa Jadi kita Dalam Tanda kutip Bisa Mengesampikan Negatif Negatif Ini Alkoholid Tidak Ada Kalah Tidak Ada Karhohidrat Tidak Ada Dalam Tanda kutip Karena Harus Apa Ya Kalau Teman-teman Sampai Penelitian Yang Advanced Itu Harus Di Ini Juga Di Cross Cek Lebih lanjut Gitu Oke Ini Hanya Untuk Dibaca Baca C Nah Itu Gambaran Dari Screening Photokimia Jadi Uji-uji Ini Ya Saya Cuma Menunggu Dikit Aja Hasil Dari Yang Apa Hasil Dari Uji Yang telah Dilakukan Seperti Ini Hasilnya Ada Hendapan Putih Dengan Peraksi Apa Lalu Kuning Ini Putih Juga Nah Ini Menghasilkan Warna-warna Yang Berbeda Itu Karena Ada Isi Yang Berbeda Atau Menggunakan Reaksi Yang Berbeda Belum Tentu Hendapan Yang Warna Merah Itu Menandakan Adanya Misalkan Alkaloid Enggak Karena Setiap Reaksi Itu Memiliki Mekanisme Yang Berbeda Beda Menggunakan Reaksi Reckendorf Dan Meyer Itu Jangan Disamakan Makanya Ada Dua Nanti Ketika Teman-teman Menghasilkan Warna Kuning Atau Merah Itu Memakai Reaksi Apa Kalau Sudah Cocok Berarti Terdapat Kemungkinan Isinya Ada Alkaloid Seperti Itu Ini Hanya Salah Satu Contoh Tadinya Untuk Mencari Alkaloid Dan Glikosida Peraksi Meyer Dan Born Stryker Jadi Teman-teman Punya Sample Tadi Sample Ekstrak Tanaman Teman-teman Dengan Metode Yang Sesuai Metode Nanti Teman-teman Bisa Lihat Di textbook Itu Banyak Dirincikan Tidak Dijelaskan Semua Di sini Kenapa Karena Metode Analisis Itu Bukan Untuk Diafal Tetapi Teman-teman Nanti Cari Dan Lihat Kalau Metode A Dan B Bisa Berbeda Tetapi Pada Intinya Menghasilkan Menuju Hasil Yang Sama Dan Setiap Motode Itu Sebaiknya Divalidasi Bahwa Oh Kalau pakai Motode Ini Sudah Betul Nih Itu Teman-teman Temukan Di Banyak Textbook Itu Nanti Yang Penting Teman-teman Lakukan Adalah Mencari Yang Seperti Ini Tabel Seperti Ini Atau Teman-teman Bisa Merangkum Sendiri Itu Di Textbook Ini Nanti Untuk Kalau Skripsi Misal Teman-teman Skripsi Gitu Kalau Bisa Teman-teman Juga Ketahui Nanti Kalau Sekarang Mungkin Belum Tapi Kalau Teman-teman Skripsi Ketahui Misalkan Glicosida Mengenakan Tes Legal Tes Terjadi Senyawa Pink Warna Pink Dan Merah Itu Kenapa Mekanisme Kenapa Terjadi Seperti Ini Itu Teman-teman Harus Tahu Kalau Nanti Sudah Masuk Di Skripsi Kita Kembali Alkaloid Kita Punya Beberapa Sempel Tangaman Ditambahkan Reagen Meyer Cukup Dua Tetes Saja Dari Pipet Di Sekitar Ini Tes Jum Maka Nanti Akan Timbul Warna Putih Krim Ada Ada Suatu Andapan Yang Warnanya Ini Putih White Creamy Oke Kalau Ada Ini Menandakan Kemungkinan Ada Senyawa Alkaloid Dalam Sample Teman-teman Nah Teman-teman Oh Bener Nih Ada Ada Alkaloid Gitu Kan Oke Centang Mayor Positif Maka Setelah Itu Teman-teman Konfirmasi Ulang Dengan Kalau Pakai Webner Hasilnya Apa Kalau Dragendor Hasilnya Apa Kalau Semuanya Positif Berarti Kemungkinan Kuat Berdebut Alkaloid Di Sample Saya Sama Seperti Glikosida Ini Intinya Sama 2 Mili Filter Dihidrolysis Dihidrolysis Dulu Kemudian Sebanyak 2 Mili Liter Hidrolysis Yang Dihidrolysis Ditambahkan 3 Mili Klorofon Kemudian Dikocok Terus Yang bagian Klorofon Diseparasi Kemudian Tambahkan 10% Amoni Yang tadi Kalau Terbentuk Warna Pink Itu Kemungkinan Terdapat Senyawa Glikosida Nah Jadi Sederhana Itu Aja Seperti Teman-teman Main Masa-masa Anah Kayak Gini Sample Di Preparasi Kemudian Ditambahkan Pereagen Reaksi Eh Pereaksi Reagen Kemudian Hasilnya Apa Dan Hasil itu Menendakan Apa Sederhana Itu Nah Ini Teman-teman Bisa Lihat Contoh Video Mungkin Kalau penjelasan Saya Secara Lesan Tidak Ini Tidak 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 Terlalu Jelas Jika Dibandingkan Dengan Teman-teman Buka Ini Sendiri Nanti Iya Silahkan Nanti Dibuka Video-video Tentang Screening Vitokimia Nah Ini Contoh-contoh Penelitian Yang Menggunakan Screening Vitokimia Contohnya Dari Mobio Ini Dia Melakukan Screening Terhadap Sample Yang Dia Miliki Menggunakan Sebanyak ini Hasilnya Adalah Seperti ini Nah Ternyata Di Dalam Sample Yang Dia Miliki Itu Ternyata Ada Polyphenol Nya Oh Dia Ternyata Punya Fluvonoid Alkalide Ini Juga Oh Ada Yang Ini Juga Perlu Di Analisis Lebih lanjut Tapi Secara Umum Ada Fluvonoid Steroidnya Oh Tidak Punya Musilaku Tidak Ada Steroidnya Nah Dari Sini Kita Bisa Ketahui Secara Apa Ya Sederhana Profil Senyawa Yang Ada Di Dalam Sample Kita Itu Isinya Ada Baja Nah Ini Juga Sama Ya Penelitian Lain Melakukan Screening Pitokimia Metode Metode Ini Hasilnya Ini Ini Juga Sama Penelitian Lain Ujinya Ini Kemudian Dia Punya Dua Ekstrak Yang Dua-duanya Dicek Kemudian Oh Ternyata Alkaloidnya Seperti Apa Ada Tidak Paninnya Ada Tidak Dari Dua Ekstrak Ya Nah Kenapa Dia Melakukan Dua Ekstrak Ini Teman-teman Kemungkinan Ya Kemungkinan Kalau saya Juga Belum Membaca Lebih Lanjut Tapi Biasanya Dia Punya Dua Fraksi Yang Ingin Diteliti Dia Punya Dua Sample Dari Suatu Bahan Diekstraksi Dengan Etanol Yang Satunya Dengan Aguades Nah Ternyata Yang mana Yang lebih Bagus Oh Ternyata Ternyata Misal Ya Misal Saya Mau Ekstrak Yang Tidak Ada Taninnya Yang 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 Senyawa Dari M Yang Sample Dari Ekstraksi Menggunakan Air Dan Begitu Juga Sebaliknya Saya Mau Yang Tidak Ada Eh Yang Ada Glikosida Jantungnya Yang Ini Jelas Dan Sebagainya Gitu Ya Ini Juga Sama Ya Penelitian Contoh Contoh Penelitian Intinya Seperti Itu Mereka Melakukan Screening Vitokimia Dari Golongan Senyawa Ya Bukan Senyawanya Tetapi Golongan Senyawa Yang Ada Di Dalam Sample Nah Seperti Ini Oke Mungkin Itu Gambaran Mengenai Gambaran Mengenai Analisis Kualitatif Ya Selanjutnya Kita Nanti Akan Masuk Di Analisis Kualitatif Di Video Yang Selanjutnya Di Altyazı